Halo sahabat movie, kembali lagi bersama Gerai Movie. Kali ini kita kembali membahas sebuah film sejarah dengan judul The Children of Huangsi. Kisah kelam di kota Nanjing. Perang saudara antara China dan Jepang yang terjadi pada tahun 30-an. Dalam perang itu, Jepang berhasil menduduki beberapa wilayah China. Dan tepat di tahun 1937, Jepang mulai melakukan pembantaian kejam di Nanjing. Di sana ribuan warga sipil diperkosa lalu dibunuh secara kejam. Seorang wartawan perang asal Inggris bernama George Hawk terlibat dalam misi pelarian warga sipil yang berusaha keluar dari Nanjing. Saat itu George Hawk harus membawa 60 anak yatim piatu menuju perbatasan di daerah Sandan dengan menumpuh jarak kurang lebih 1000 km. Nah, kira-kira gimana sejarahnya? Jadi langsung saja pasang handsetnya, jauhi tempat ramai. Dengarkan baik-baik dan ini dia cerita The Children of Huangsi. Film dibuka pada tahun 1937. Saat itu perang besar terjadi di Nanjing. Sehingga terjadi kekacauan dan menyebabkan banyak warga memilih meninggalkan kota untuk mencari tempat aman. Di saat yang sama, para wartawan mencoba untuk masuk ke Nanjing dan salah satunya adalah George Hawk. Seorang wartawan Inggris yang belum berpengalaman. Ia datang bersama rekannya yang bernama Berners dan juga Eddie. Setibanya di suatu tempat, George dan Eddie langsung turun untuk mencari berita di sana. Sementara Berners sendiri akan melanjutkan ke tempat lain. Mereka pun sepakat besok malam akan bertemu di tempat yang sama untuk kembali ke Shanghai. Keadaan Nanjing saat itu benar-benar hancur. Banyak bangunan yang robo serta mayat yang bergeletak di mana-mana. George yang masih amatir pun mulai mengelilingi tempat-tempat yang ada di sana. Dan menemukan beberapa warga yang berusaha bersembunyi dari tentara Jepang. Saat George menulis laporan tentang apa yang dilihatnya, tiba-tiba ia mendengar keributan tentara Jepang di luar sana. Setelah George lihat, ternyata mereka sedang mengumpulkan puluhan bahkan ratusan warga sipil di area terbuka. Semua warga sipil itu pun terlihat kebingungan. Namun tak lama, mereka semua berteriak histeris. Dan ternyata mereka dihadapkan dengan senapan mesin. Dalam keadaan panik dan takut, George berusaha mengambil beberapa foto sambil terus tetap bersembunyi. Ia baru berani keluar ketika para tentara itu sudah pergi. George begitu sedih dan tak tega ketika dihadapannya, mayat-mayat itu ditumpuk dibakar seperti bangkai tak berharga. Setelah melihat kengerian itu, George tampak berhati-hati dan menghindar dari para tentara Jepang. Namun sayang sekali, ia ketahuan dan langsung dibawa ke markas. Setelah dicek, pimpinan Jepang yang tak mau foto-foto kekerasannya tersebar luas, akhirnya memutuskan untuk menghukum mati George dengan cara dipenggal. Untung saja George berhasil selamat karena saat itu pasukan pemberontak menyerang tentara Jepang yang ada di sana. Di tempat persembunyiannya, mereka berdua pun berkenalan dan saling bercerita satu sama lain. Chen pun bertanya kepada George kenapa bisa tertangkap. George pun menjelaskan karena ia memfoto para tentara Jepang saat mereka sedang melakukan eksekusi. Setelah itu, Chen pun berniat membawa George untuk menuju konsulat Inggris. Dengan harapan, dia bisa keluar dari Nanjing dan mengabarkan kepada dunia tentang situasi yang terjadi di sana. Namun situasi berubah saat mereka berdua melihat kalau Bernice dan juga Eddie tertangkap dan dieksekusi tepat di hadapan mereka berdua. Kini situasi mereka pun dalam bahaya. Tak ada pilihan lain, mereka pun kabur melarikan diri dengan melompat ke sebuah sungai. Karena kehabisan nafas, saat itu George sempat tertembak di pinggangnya. Namun untungnya, mereka berhasil lolos dan mencapai ketepian lain. Chen dan juga George berhasil selamat dan sampai di sebuah tempat aman. Di sana George dirawat oleh seorang perawat bernama Lee Merson, yaitu seorang relawan dari Shanghai. Di tempat tersebut, Chen memberitahu bahwa dia akan pergi kembali menuju garis depan. George yang mendengarnya berkeinginan untuk ikut. Namun Chen menolaknya dan menyuruh George beristirahat di tempat aman, yaitu Huang Xi, sampai keadaannya benar-benar pulih. Sebelum mereka berpisah, Chen menjelaskan kepada George mengenai rute menuju Huang Xi. Di tengah obrolan itu, kemudian datang tentara dari pihak nasionalis yang akan melakukan wajib militer. Namun sayangnya, baru saja tentara Cina itu akan berangkat menggunakan kereta. Tiba-tiba pihak Jepang melakukan serangan langsung dengan pesawat tumpurnya. Singkat cerita, sesampainya di tempat yang didengar. Di tujuh, George di sana cukup merasa prihatin karena banyak anak-anak yang hidup dengan kekurangan, bahkan tempat tinggal yang begitu kumuh. Tak lama, dia pun bertemu dengan seorang nenek tua bernama Losan dan memberitahu George bahwa di sini tidak ada apa-apa. Bahan makan yang tersisa pun nyatanya sudah dipenuhi ulat. Kemudian George bertanya kemana para guru-guru yang ada di sana. Losan menjawab bahwa mereka telah pergi. Di malam harinya, saat sedang tidur, George dibangunkan oleh Sikai yang merupakan pimpinan dari anak-anak panti asuhan. Dia mengajak George keluar dan ternyata di sana bersama anak-anak panti asuhan lainnya, mereka semua mengkroyok George karena merasa curiga dengan kehadirannya. Hampir saja ia babak belur dihajar. Untungnya Lee datang tepat waktu dan langsung memarahi semua anak-anak sekaligus menjelaskan kalau George adalah temannya. Di tempat tersebut, George bersama Lee dan seorang nenek bekerja sama untuk membantu para anak-anak menyediakan makanan, termasuk membersihkan tempat tidur yang dipenuhi kutub. Awalnya George pun mengira tempat tersebut merupakan sebuah sekolah dan menyuruh Lee agar mengembalikan anak-anak tersebut kepada orang tuanya. Namun Lee memberitahu bahwa tempat itu adalah sebuah panti asuhan dan setiap anak sudah kehilangan orang tuanya karena dibunuh oleh tentara Jepang. Lalu di sana Lee kemudian membuat sebuah bedak untuk melawan kutu. George pun kembali ikut membantu dengan mempraktekkan agar bisa dengan mudah mereka pahami setelah dijelaskan dengan cukup detail. Kalau bedak itu tak berbahaya, maka sebagian anak-anak yang ada di sana pun akhirnya mau dicukur dan mandi sekaligus menggunakan bedak itu. Sehari kemudian, Lee telah bersiap pergi untuk mengunjungi beberapa tempat perawatan lainnya dan menyuruh George untuk tetap tinggal merawat anak-anak. Tentu saja George tak mau tinggal di sana sendiri apalagi harus mengurus anak-anak yang tak ia kenal. Namun Lee menjelaskan kalau anak-anak membutuhkan seseorang yang bisa mengurus mereka. Ia juga memberi jatah beras untuk tiga minggu dan selebihnya nanti George harus berusaha sendiri untuk memberi mereka makan. Awalnya, George memilih untuk pergi saja tanpa menghiraukan ucapan dari Lee tadi. Namun setelah berpikir, akhirnya ia pun memutuskan untuk kembali dan hari itu juga ia memperbaiki beberapa kerusakan. Si Kai dan beberapa temannya kembali berulah. Ia bersama gengnya malah merusak kertas-kertas yang tadinya digunakan untuk menutup angin agar tak masuk ke kamar. Tapi walaupun begitu, George tetap sabar dan berusaha untuk tak memperdulikannya. Berbeda dengan anak-anak yang lain, mereka terlihat penasaran dengan apa yang dilakukan oleh George. Seperti saat ini, ia menemukan generator listrik. Mereka semua penasaran dan melihat bagaimana George membutuhkan generator itu. Bahkan salah satu anak panti yang bernama Ching merasa senang ketika George meminta untuk ikut membantunya. Kedekatan George dan juga Ching berlanjut saat ia meminta diajarkan bahasa Inggris dari sebuah buku yang ia temukan. Begitu juga dengan George. Ia juga sedikit-sedikit mempelajari bahasa Cina darinya. Beberapa minggu kemudian, saat makanan persediaan telah habis, George pergi ke pasar untuk bertemu dengan pedagang bernama Wang yang juga merupakan kenalan dari Li. Di sana George pun menawarkan kerjasama. Ia meminta benih sayuran dan nantinya hasilnya akan dibagi dua. Awalnya Wang sempat ragu, namun George berhasil meyakinkan dengan menunjukkan beberapa jenis benih terbaik untuk menghindari gagal panen. Sejak hari itu, George mendapat kesibukan lain yaitu menanam dan mengurus sayuran. Beberapa anak panti juga terlihat berusaha membantu hingga tak terasa. Hari demi hari, minggu demi minggu, dan bulan demi bulan, sayuran yang mereka tanam tumbuh dengan baik. Di suatu malam, Li datang dan ia begitu bangga ketika melihat anak-anak di sana belajar berbahasa Inggris dengan semangat. Namun tiba-tiba lampu mati. Dan setelah dicek, ternyata si Kai kembali membuat ulah. George pun berusaha mencegahnya. Namun sayang sekali, semuanya terlambat. Di sana juga George menemukan sebuah foto keluarga si Kai. Dan menurut Li, Sky seperti itu karena ia sangat kesal dengan kepergian orang tuanya. Semua keluarganya dibunuh dengan sadis tempat di hadapannya. Di pagi harinya, George kembali memperbaiki generator listrik. Saat memperbaikinya, tiba-tiba datang seorang teman Sky untuk membantu. Setelah selesai memperbaiki generator. Sebagai ucapan terima kasih, George pun langsung membersihkannya. Mencukurnya, sekaligus memberinya makan. Sky sendiri yang merasa temannya telah berhianat. Langsung saja mengungkapkan kekecewaannya. Namun temannya itu memilih pergi dan tak menanggapinya. Merasa sudah tak ada lagi teman. Dan juga rasa gatal yang semakin terasa. Akhirnya, Sky pun dengan malu-malu mau mandi dan diurus oleh nenek Losan. Beberapa hari kemudian, Lee kembali pergi untuk mengunjungi beberapa tempat perawatan. Namun sebelum itu, ia pun datang terlebih dahulu ke rumah Wang untuk membeli obat-obatan. Lee pun di sana meminta obat bius dan beberapa obat lainnya. Di sana juga Wang mengutarakan rasa kasihannya kepada George yang berusaha sendiri untuk merawat anak-anak panti. Dan menyarankan Lee agar lebih dekat lagi dengannya. Namun ternyata, Lee menolak karena menurutnya banyak hal penting yang harus ia urus. Selama seminggu setelah pertemuan dengan Lee, Wang pun pergi menuju panti asuhan untuk menemui George sekaligus melihat perkembangan anak-anak yang ada di sana. Wang di sini merasa bangga karena George telah berhasil membuat perubahan. Mereka kini lebih bersih, ada sarana bermain, dan juga ada keinginan untuk belajar bahasa Inggris. Melihat kerja keras dari George, Wang pun memberikan sebuah hadiah buku dan berharap bisa mempererat persahabatan di antara mereka berdua. Seminggu kemudian saat pulang dari pasar, George bertemu dengan ratusan warga yang berasal dari kota Lingbau. Mereka telah berjalan selama hampir dua hari demi menghindari perang yang terjadi di kotanya. George pun tampak berbaur dan berjalan dengan salah satu warga. Sayangnya, baru saja beberapa meter George berjalan bersama dengan mereka. Tiba-tiba, pesawat tumpur datang dan langsung menyerang mereka tanpa ampun. Sampai jumpa di atas perubahan pembinaan tersebut berjalan yang terjadi di setuanya. Bagaimana saat ini? Pada orang yang terjadi di atas perubahan poran pembinaan tersebut. Pupukkan dengan kekak pembinaan tersebut berjalanan ber 처� Guerrero-Pubak. Keadaan di kota Lingbau ternyata benar-benar kacau. Li yang ada di sana tampak begitu kerepotan mengobati para tentara Cina yang terluka. Mengingat sudah tak ada harapan lagi untuk menahan para tentara Jepang, Chen yang ada di sana pun langsung saja menyarankan agar para tentara dan semua orang yang ada di sana pergi ke kota selanjutnya. Sementara itu, di malam yang sama, anak-anak panti tampak tak bisa tidur karena merasa takut dengan suara pesawat tumpur Jepang yang berlalu lalang terbang melintasi Huangsi. Saat hampir pagi, Chen datang sendiri dan menjelaskan kalau Lingbau sudah dikuasai oleh Jepang. Mendengar itu, George menjadi khawatir karena takutnya Jepang tak lama lagi akan sampai ke tempat mereka. Khawatiran itu semakin bertambah karena saat siangnya, pihak tentara Cina memanggil George untuk menyampaikan kalau panti asuhan akan diambil alih menjadi markas dan para anak-anak panti diharuskan untuk ikut wajib melitar. Tentu saja saat itu George menolak karena menurutnya anak-anak di sana masih terlalu kecil dan mereka seharusnya belajar bukan ikut wajib melitar. Atas keputusan itu, akhirnya George pun ditahan namun untungnya Huang yang mengetahui hal itu langsung datang menemui atasan dari tentara yang ada di sana dan membayar jaminan hingga George pun bisa dibebaskan. Pagi hari itu, George menemui Ling dan mengatakan kalau dirinya akan membawa anak-anak menuju tempat yang aman. Namun mereka semua harus melewati jalur sutera dan menuju sebuah perbatasan sandan yang jaraknya kurang lebih seribu kilometer. Lee tentu saja khawatir, perjalanan itu sangatlah jauh, apalagi di sana yang mungkin saja tidak ada apa-apa. Namun George kembali meyakinkan kalau tempat itulah yang paling aman dan Jepang pun tak mungkin akan ke sana. Di malam harinya, George memberi semangat kepada para anak-anak panti tentang apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. George menjelaskan tentang rasa berat hatinya meninggalkan panti asuhan. Namun menurutnya, perjalanan itu harus dilakukan demi keselamatan mereka semua. Esok harinya, persiapan pun dimulai. George dan juga para anak-anak panti saling membantu membereskan semua perlengkapan dan pembekalan untuk perjalanan. Tapi sepertinya Ching begitu berat untuk meninggalkan panti. Ia tampak kebingungan dan termenung seorang diri. Hari itu juga, George sempat menemui Wang yang menyampaikan salam perpisahan dan juga sedikit bertukar pembekalan. Saat semua sudah siap, tiba-tiba George mendapati kalau seorang anak bernama Yulin menghilang. Ia pun langsung mengelilingi panti dan berusaha mencarinya. Tak lama kemudian ternyata Yuli sedang termenung sendiri di pojok gudang. Dan yang paling mengujudkan, ternyata di sana, Chin telah tergantung kaku sudah tak bernyawa lagi. Saat hari sudah gelap, perjalanan pun dimulai. Mereka berlahan melewati kem para tentara Cina tanpa menimbulkan kecurigaan sedikitpun. Setelah mereka berjalan agak jauh, Chin yang memang sudah percaya memberikan tanggung jawab untuk melakukan penjaga kepada Shikai sekaligus memberinya senjata. George tentu saja protes, tapi menurut Chin, Shikai dapat dipercaya dan tahu apa yang harus dia lakukan dengan senjata itu. Kamu memberikan itu kepadanya? Mereka akan melapor kepada teman-temannya. Namun George merasa kasihan dan tetap menolak, dan lebih memilih untuk menahan mereka saja. Esok harinya, perjalanan kembali dilanjutkan. Baru juga beberapa langkah, tiba-tiba terdengar tembakan dari arah pemukiman. Dan setelah dicek, ternyata Shikai telah membunuh dua tentara Jepang itu. Setelah setengah hari mereka berjalan, lagi-lagi mereka bertemu dengan para tentara Jepang yang sedang berpatroli. George langsung menghampiri mereka dan mengatakan kalau mereka adalah pengungsi biasa. Para tentara itu pun langsung melakukan pemeriksaan. Dan suasana seketika menjadi panik ketika salah satu tentara Jepang menemukan topi Jepang yang dipakai salah satu anak panti. Shikai yang masih dendam dengan tentara Jepang. Ia pun berusaha untuk melakukan serangan dari belakang. Namun leknan tentara Jepang memberikan tembakan peringatan. Dan membuat Shikai jatuh dan tertimpa grobak yang ada di sana. Para tentara Jepang itu pun lalu pergi. Namun karena luka dalam yang cukup parah, akhirnya Shikai tak bisa tertolong lagi. Dan esoknya ia langsung dimakamkan. Semua yang ada di sana tampak begitu sedih. Apalagi ketika Chen memberikan beberapa tembakan penghormatan atas keberanian Shikai yang berusaha menyelamatkan mereka. Esok harinya perjalanan kembali dilanjutkan dengan melewati badai dan cuaca salju yang begitu dingin. Cuaca seperti itu membuat kondisi Lee jadi menurun. Dan George pun yang melihat hal itu langsung berusaha menenangkannya. George juga mengungkapkan kalau selama ini ia sangat bangga terhadap keberanian Lee yang mau turjun ke dalam peperangan. Di tengah-tengah menghangatkan Lee, Chen pun datang dan berpamitan kalau dirinya akan pergi untuk keberanian. Melanjutkan perjuangannya. Sejak itulah George dan juga Lee yang memimpin perjalanan anak-anak selanjutnya. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka semua sampai di daerah lanjau. Kedatangan mereka disambut baik oleh hakim dan juga kepolisian. Selain itu hakim di sana juga sempat bangga dengan tindakan George yang berani melintasi pegunungan dingin dan juga jarak perjalanan yang sangat jauh. Melihat anak-anak panti yang sudah berbulan-bulan berjalan. Hakim di sana pun akhirnya memutuskan akan meminjamkan empat truk miliknya untuk membantu mereka agar lebih cepat sampai ke daerah sandan. Setelah semalaman beristirahat di lanjau, kali ini mereka melanjutkan kembali perjalanan dengan empat truk. Di tengah perjalanan, salah satu ban truk rusak dan harus diperbaiki. Tidak lama, angin puting beliung menyerang mereka semua. Namun mereka pun berhasil selamat dan kembali melanjutkan perjalanan. Selanjutnya, mereka bertemu dengan penduduk lokal dengan kudanya. Lee dan juga George tampak kagum karena mereka sebelumnya belum pernah melihat penduduk lokal yang ada di sana. Dan nyatanya, mereka juga semua baik bahkan menyarankan George dan anak-anak untuk tinggal beristirahat di sebuah biara kosong yang sudah tidak terpakai. Di suatu hari, tiba-tiba George jatuh sakit. Lee pun langsung menyuruh beberapa orang kembali ke lanjau untuk mencari obat-obatan. Ternyata George terkena penyakit tetanus dan ia pun akhirnya tak tertolong lagi. Dia meninggal dalam pelukan Lee dan dikuburkan di hadapan anak-anak panti yang begitu merasa sedih atas kepergiannya. Seorang yang telah mengurus, mengajarkan, dan juga menyelamatkan mereka. Setelah itu, mereka pun memutuskan akan tinggal di sana. Dan seminggu kemudian, Chen pun datang. Ia mendengar kabar dari kepolisian lanjau kalau George dan anak-anak tinggal di biara. Ia juga kembali mengajak Lee untuk membantu mengobati para tentara yang terluka. Namun Lee menolaknya karena ia ingin meneruskan keinginan George untuk menjaga anak-anak. Cerita ini pun berakhir dengan kesaksian dari beberapa anak panti yang kini sudah tua. Mereka sangat berterima kasih atas jasa George yang telah menyelamatkan dan juga mengurus mereka semua. Dan film pun selesai. The Children of Wangsi yang diilhami kisah nyata ini diarahkan dengan baik oleh sutradara Roger Stortward yang berhasil menghidupkan drama lewat kisah yang kuat dan pengambilan lokasi yang memukau. Sayangnya ada sedikit yang terasa menjanggal di mana jalinan emosi antara George Hawke dan Lee Merson pun terasa hambar. Entah karena sutradara yang tak bisa menerjemahkan naskah atau penulis naskah yang tak mampu membuat dialog yang alami. Atau justru juga aktor dan aktris yang tak mampu menghayati peran. Namun secara keseluruhan, film ini cukup layak untuk ditonton. Ya mungkin segitu saja teman-teman untuk alur cerita film kali ini. Terima kasih yang sudah nonton konten ini sampai akhir. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman. Saya akhiri. Sampai ketemu di pembahasan film selanjutnya. Tetap merdeka dan jangan pernah bosan jadi orang baik. Terima kasih telah menonton.